Intro Kuburan kita akan dibongkar Tubuh kita saja tak bisa menemukan kepala kita Apalagi orang lain Kalau kepala kita tak ditemukan Nanti tak bisa ikut ngaben Masuk surga tanpa kepala juga tak buruk Hahaha Mengapa pemerintah dan tentara nasional Indonesia tidak pernah mau meluruskan sejarah PKI 1965? Pemerintah dan tentara nasional Indonesia tidak pernah mau meluruskan sejarah PKI 1965 Hal ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang kompleks yang melibatkan kepentingan politik, ideologi, dan sejarah yang saling tumpang pindih Sejak peristiwa G30 SPKI tahun 1965 Narasi resmi yang dikendalikan oleh pemerintah Ordu Baru di bawah Soeharto telah menekankan bahwa Partai Komunis Indonesia PKI adalah dalang utama dari pemberontakan yang berujung pada pembunuhan beberapa jenderal angkatan darat Narasi ini diperkuat dengan propaganda bahwa komunisme identik dengan ateisme Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap moralitas bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Bagaimana dengan propaganda anti-komunisme dan penguatan kekuasaan? Sejak masa awal Ordu Baru, narasi anti-komunisme dan ateisme menjadi alat yang efektif untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik Dengan mengaitkan komunisme dan ateisme, pemerintah Soeharto berhasil memobilisasi dukungan dari kelompok agama terutama umat Islam yang saat itu memiliki pengaruh besar di masyarakat Selain itu, isu ateisme memperkuat stigma terhadap simpatisan atau orang-orang yang dianggap terkait dengan PKI Yang kemudian menjadi sasaran operasi militer dan kekerasan masal Propaganda ini juga diinternalisasi melalui sistem pendidikan, media, dan budaya Yang mencegah munculnya narasi tandingan Bagaimana dengan kepentingan politik dan militer? Salah satu alasan mengapa pemerintah dan militer enggan meluruskan sejarah PKI-1965 adalah Karena peristiwa tersebut memberikan legitimasi politik dan ideologis bagi militer dalam perannya sebagai penjaga negara Narasi resmi yang disusun oleh Resim Soeharto Memperlihatkan militer sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme Yang kemudian menjadi basis untuk mempertahankan dominasi militer dalam politik Indonesia selama bertahun-tahun Jika narasi sejarah tersebut diluruskan atau setidaknya direvisi Maka posisi militer sebagai penyelamat bangsa bisa dipertanyakan dan bahkan dipertanggungjawabkan atas kekerasan masal yang terjadi setelah G-30S Apakah ini menunjukkan kedugan publik dan pengendalian informasi? Selama bertahun-tahun informasi mengenai peristiwa G-30S dan penumpasan PKI dikendalikan dengan ketat Orde baru membangun wacana bahwa seluruh simpatisan komunis adalah pengkhianat Yang membuat masyarakat pada umumnya menerima begitu saja narasi yang disebarkan pemerintah Minimnya informasi alternatif atau revisi sejarah membuat publik sulit mempertanyakan kembali kebenaran sejarah yang sebenarnya Film, buku, dan peladaran sejarah di sekolah pun sejalan dengan propaganda yang sama Menciptakan generasi yang tidak memiliki pemahaman yang objektif mengenai peristiwa ini Pembungkaman simpatisan dan sukarnois Periodis setelah G-30S bukan hanya diwarnai dengan pembantian PKI Tetapi juga pembersihan terhadap simpatisan sukarno dan kelompok nasionalis yang dianggap tidak sejalan dengan Orde baru Tungkarno, meskipun merupakan proklamator dan pemimpin yang dihormati Secara politis dijatuhkan karena dianggap memiliki kedekatan dengan PKI Pembersihan terhadap sukarnois juga dilakukan untuk menghilangkan pengaruh politik Yang berpotensi mengancam kekuasaan Soeharto Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan politik pribadi dan kelompok sangat besar Dalam mempertahankan narasi sejarah yang menguntungkan kekuasaan saat itu Pada akhirnya, dengan mempertahankan narasi sejarah pemerintah Baik pemerintah maupun militer Menjaga stabilitas kekuasaan dan menghindari tuntutan pertanggung jawaban Atas kekerasan yang terjadi setelah G-30S Mereka juga mengamankan legitimasi militer dalam politik Indonesia Dan menutup ruang bagi kritik terhadap cara negara menangani peristiwa ini Dengan demikian, narasi sejarah yang kompleks dan penuh manipulasi ini Tetap menjadi bagian dari upaya pengendalian kekuasaan dan ideologi negara Bagaimana pendapat Anda? Demikian kuak-kuak Takkar Lami Sundel Taman 65 Negara paling penting melakukan ini Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih telah menonton!